Hai Champions, kembali lagi di UEFA Champions League, masih bersama Kartika dan juga Mas Gita. Mas Gita, kalau Siti ini luar biasa sekali musim ini tidak pernah terkalahkan, 10 kali menang, 1 kali seri, bahkan ya. Ini kalau malam hari ini, kira-kira ini kan sudah dari trennya aja sudah diunggulkan dan favorit banget. Masih bahayanya adalah karena kualitas pemain mereka rata-rata sama ya. Artinya kemenangan pun bisa didapat oleh Paris Saint-Germain. Tapi sebenarnya adalah bagaimana mereka harus mencetak 2 gol, ini yang mungkin sulit ya. Artinya ini kan bukan pertandingan liga di mana Siti bisa kehilangan poin. Artinya Siti pasti benar-benar konsentrasi 100% untuk pertandingan kali ini. Warning dari Gordihil ya bisa mencetak. Musim lalu ya, kalah dari Muncun di Vino ya. Kalah dari Muncun 0-1, bahkan mereka nyaris. Tapi pada saat dia menjadi ujung toba. Ini memang harusnya jadi fasilitator lagi ya, seperti di Barca ya. Iya. Tapi kalau di sini kan beda ini. Iya, bisa dia menang. Jadi peluang empat tim masih sama-sama besar. Besok Real Madrid dan juga Chelsea karena kan harus ada faktor pengalaman juga ya. Iya, betul. Jadi kita nggak tahu nih, walaupun timnya memang sedang badai cedera juga ya. Iya, betul badai cedera. Dan menariknya adalah Real Madrid harus berhadapan dengan Chelsea di mana... Sebenarnya ini juga daripada PSG ya, kalau Siti turun dengan pemain yang sungguh lengkap. Tidak ada cedera sama sekali, ini kansnya makin besar juga. Iya, betul. Menariknya Siti adalah mereka punya kemampuan untuk bisa merupakan. Kalau bisa kalah. Artinya frustrasi itu yang harus diciptakan oleh Paris Saint-Germain. Kalau kita bicara 45 menit kedua minggu lalu kan yang frustrasi justru Paris Saint-Germain ya. Artinya mereka... Mas, ini kan keduanya sama-sama klub elit kalau bisa dibilang. Tapi mengapa kalau kita melihat secara luar, itu Siti lebih memiliki pemain yang lengkap dan banyak opsi dibanding PSG? PSG kan mungkin kebiasaan mereka bermain di Ligue 1 ya. Ligue 1 kan tidak terlalu... Karena ya itu-itu aja artinya ke atas mereka juga pernah... Babak pertama berakhir dengan gol tunggal dari Riyad Mahrez. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Hai, kembali lagi di UEFA Champions League. Sabar ya, Anda akan menyaksikan babak kedua antara Siti melawan PSG. Kalau tadi Kartika menyambung kalau ini bukan akhir dari PSG di babak pertama. Tapi memang sulit sekali untuk masuk ke kotak pertahanan bahkan ya. Mas Gita? Kalau kita bicara Neymar di 30 menit pertama benar-benar seperti seorang diri ya. Kalau kita bicara di Maria lebih melakukan gerakan individu tapi kemudian terputus di tengah. Demikian juga Neymar yang ditutup sampai 3-4 pemain yang kemudian banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita lihat dari statistik mungkin agak aneh bahwa ada 8 pelanggaran dari Siti, hanya 4 dilakukan oleh Paris Saint-Germain. Kemudian kalau kita lihat block shot dari Siti pun hanya 1 tapi block shot yang didapat oleh Paris Saint-Germain sampai 4. Artinya benar-benar pertahanan ketat yang diterapkan oleh Manchester City pada saat menghadang serangan-serangan dari Paris Saint-Germain. Dan serangan-serangan loh Mas. Betul. Dan kalau kita lihat sebenarnya menguasai jalan bagaimana? Karena jumlah korner juga 5 berbanding 1. Ini artinya serangan-serangan balik Siti juga berbanding 1. Karena memang Neymar terlihat sekali tidak ada kepercayaan individu terhadap Picardi. Nantinya di babak kedua gimana Mas? Kalau kita lihat menyentuh bola di dalam kotak penalti.